Arion, 32 tahun warga Pulau Raman Kecamatan Muaro Siau, Kabupaten Merangin, kini hanya dapat meratapi nasibnya. Pasalnya rumah yang menjadi tempat tinggalnya habis dilalap si jago merah. Bahkan seisi rumahnya tidak tersisa, termasuk satu unit motor yang kerap digunakan untuk bekerja. Kebakaran terjadi pada Sabtu sekitar pukul 11 malam, di mana saat itu Arion sedang tidak berada di rumah. Beruntung warga dengan cepat berhasil memadamkan api, sehingga tidak sempat merembet ke rumah warga lainnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun rumah beserta isinya ludes dilalap api. Salah seorang saksi mata menjelaskan saat kejadian kebakaran tersebut, warga dengan cepat berdatangan dan melakukan upaya pemadaman dengan alat seadanya. Sebab tidak ada satu pun mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi. Ketika jam 11 kurang lebih, kemungkinan dari kesulitanan listrik. Pemimpin rumah sedang berada di rumah tetangga sebelah. Ada satu buah unit motor, dan juga satu televisi, dan juga alat-alat makanan lainnya tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Sementara, untuk penyebab kebakaran sendiri belum diketahui pasti, namun dugaan sementara akibat sambungan arus pendek listrik. Riko Saputra, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!